Dengan husnul zon ini, akan Allah ambuni segala dosa-dosa kita. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu ditangkap karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Polisi menunturkan, penganiayaan berawal saat korban meminta uang untuk jajan tetapi tidak diberikan karena tidak punya uang. Amma Ba'adu, pemeriksa yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Islam sebagai agama yang kita anug bersama adalah agama yang rahmatan lil'alamin. Agama yang selalu menuntut kita semua agar senantiasa menebarkan rahmat kepada seluruh umat manusia. Bahkan tidak hanya umat manusia, tapi juga binatang dan lingkungan sekitar kita. Il'alamin, alam semesta. Lebih-lebih orang-orang terdekat kita. Karena itu, jika ada yang bertanya, apa iya Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam? Ya, bagaimana tidak penuh dengan rahmat? Marah saja dilarang berkali-kali oleh Rasul Islam, yaitu baginda Rasul SAW. Ada sahabat meminta wasiat atau meminta nasihat dari beliau. Beliau hanya mengatakan, La taqabab, jangan marah. Sahabatnya tidak puas dan diminta coba nasihati lagi yang lain. Ternyata beliau mengulang lagi. La taqabab, jangan marah. Sampai tiga kali itu diulang. Artinya, marah saja dilarang. Keras oleh baginda Rasul SAW. Apalagi di atasnya. Misalnya memukul, mencacimaki, menyakiti. Apalagi lebih parah dari itu, misalnya membunuh. Wal'iyadzubillah. Bahkan ada satu peristua yang unik di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang datang menghadap Nabi lalu bercerita. Ya Rasulullah, saya punya sepuluh anak. Sepuluh anak dia punya. Dia mengatakan, satu pun di antara sepuluh anak itu tidak ada yang pernah diciumnya. Bayangkan dengan bangga sahabat itu menceritakan hal tersebut kepada beliau, kepada baginda Nabi. Ternyata apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apalah dayaku? kata Nabi. Sementara Allah telah mencabut rahmat dan kasih sayang dari dalam hati. Terima kasih Tuhan Guru Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala hamma ba'du. Para pemirsa, tadi Tuhan Guru Abdul Aziz menyampaikan satu hal yang penting betul, yaitu bagaimana meminaj amarah. Dan memang betul yang beliau sampaikan, sesungguhnya manusia itu kan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelengkapan kepada kita yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Kita diberikan akal, diberikan perasaan juga, kemudian diberikan hati, dan bagian dari perasaan itu diantaranya emosi, rasa marah. Jadi ketika Allah menyampaikan misalnya di dalam surah Ali Imran tentang orang-orang yang bertakwa, maka Allah sampaikan diantara sifat mereka adalah wal-kazi minal gha'is. Wal-kazi minal gha'is artinya yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi memang kata kuncinya pada pengendalian diri. Saya ingat para pemirsa, ketika dulu saya berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, setahun sekali saya masuk ke penjara. Pada saat remisi 17 Agususan, Tuhan Guru. Itu ada remisi untuk para napi yang sudah siap untuk kembali ke masyarakat. Saya ketemu dengan seorang laki-laki, saya ingat pada waktu itu umurnya sekitar 55 tahun lah ya, atau 60 tahun. Saya panggil waktu itu bapak, itu amak gitu. Amak, kenapa sih dia di sini? Bahasa sasat. Kok Anda di sini? Beliau mengatakan kepada saya, saya 8 tahun kena Tuhan Guru karena membunuh. Kenapa membunuh? Saya bilang. Dia bilang, saya waktu itu lagi ke pasar, sedang bawa dagangan, begitu mau masuk ke pasar, diserempet sama motor. Nah, begitu diserempet, saya tereak. Karena saya tereak, dia kembali. Marah dia, marah saya. Mau pukul saya. Akhirnya saya gelap mata. Kata bapak itu, saya ambil batu, saya pukulkan ke kepalanya. Nah, kemudian jatuh, ternyata meninggal. Kena 8 tahun. Saya merenungkan cerita dari amak itu ya, dari bapak itu bahwa, Ya itulah, ternyata Islam meminta kita untuk mengendalikan amarah karena mudaratnya sangat luar biasa. Dan tidak harus menjadi seorang yang jahat untuk kemudian dihukum ya. Tapi dengan satu kesalahan, karena tidak mampu mengelola amarah, akhirnya menyebabkan orang lain celaka, itu ternyata merampas kebebasan. Sampai bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu memang pantas ya, kalau kemudian Islam baik secara eksplisit ya maupun implisit. Rasul kita, tadi beliau sampaikan, bahkan ketika ada seorang yang datang dari padang pasir, orang yang ingin belajar Islam. Lalu mengatakan, Ya Rasulullah, ini tuntunan Islam ini kayaknya banyak benar buat saya. Saya mohon satu saja saya dikasih, yang saya bisa amalkan. Dan tidak usah berat-berat ya Rasulullah. Nabi sampaikan, La takdob, jangan marah. Begitu nanya lagi, La takdob, sampai berulang-ulang. Sampai kemudian orang itu pergi. Para ulama mengatakan, pesan ini menunjukkan bahwa memanaj amarah dengan baik, itu bisa menyelamatkan kita dari beragam musibah kehidupan. Wallahualam bisawah. Dua kelompok warga dari desa Ciapus, Jomas, dan Sukawening, drama gas saling baku hantam dengan alat bangunan dan sujata tajam. Tauran antar warga ini dipicu dari aksi saling hujat dan ribut di media sosial, karena ada isu warga yang tewas akibat sahabatan golong. Pria ini ditangkap warga saat mengamuk di salah satu rumah warga di jalan raya Tipar Cakung, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga pelaku mengamuk akibat tak terima dicerai istrinya yang telah dinikahinya selama lima tahun. Pemeriksa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan pencerahan dari guru mulia kita tentang bagaimana sifat marah atau amarah itu adalah sifat yang harus semaksimal kemampuan kita agar mampu mengendalikannya. Karena seperti disampaikan beliau bahwa sifat tersebut jika tidak mampu kita mengendalikannya, maka akan meluap menjadi banyak kejadian-kejadian atau kelakuan-kelakuan yang justru merugikan dan mendatangkan penyesalan. Karena itu di sini saya ingin mengutip beberapa tips barangkali. Saya teringat satu hadis Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya. Kata Nabi, Yang artinya orang yang mampu menahan amarahnya akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat nanti untuk dipersilahkan memilih tidak dari mana saja yang dia inginkan. Itu dipanggil di hadapan semua makhluk-makhluknya. Bahkan dalam satu riwayat kalau tidak salah menyebutkan, Hatinya dipenuhi dengan rasa tentram dan pancaran cahaya iman. Nah, jadi seperti itu ya pemeriksa, kita harus berusaha untuk bagaimana mengendalikan. Karena kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang kuat. Dan hamba Allah yang kuat itu bukan justru yang seperti dikatakan dalam satu hadis, Bukan yang namanya orang kuat itu yang mampu mengkaokan lawannya dalam satu ronda misalnya. Apalagi sekedar mungkin kita saksikan suplikan video sebelum ini, itu sampai bentak-bentak pasangannya. Oh, tidak seperti itu. Itu yang namanya orang hebat, orang kuat. Justru yang, orang yang terkuat, orang yang memiliki penderian yang kokoh, Kata Nabi adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Tuhan Guru, Mohon berikan nasihat kepada kami semua. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Memang marah itu naluri. Marah itu bagian dari perasaan. Emosi itu melengkapi diri kita sebagai manusia. Tetapi memang kalau dalam Islam itu kan ada namanya makom ihsan ya, para pemirsa. Makom ihsan itu artinya, Hitung-hitungannya nggak usah di dunia aja gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang keadilan ya, Orang misalnya membentak kita, Adilnya itu gimana? Ya bales dengan yang sama kan gitu. Orang misalnya memarahi, Ya boleh kita bales, Tapi nggak boleh berlebihan. Cuman Islam mengajak Kepada sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan gitu. Itu nanti akan berbuah manis di sisi Allah SWT. Dan tentu bagi seorang yang beriman, Ya tidak ada yang lebih didambakan, Selain nanti mengharapkan sesuatu yang mulia di sisi Allah SWT. Nah karena itu, Sedapat mungkin memang Tuhan Guru ya, Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Kita amalkan apa yang diberikan oleh Rasulullah SWT. Kita ucap istiazah, Kemudian bahkan kalau perlu kita berdoa. Kita berdoa khusus ya. Dan bahkan memang dalam riwayat, Ada doanya yang khusus untuk mengendalikan amarah. Saking pentingnya mengendalikan amarah itu. Allah ma'firli zambi wa'azhib goizi an'qolbi wa'ajini minan'ar. Ya Allah ampunilah dosaku, Dan hilangkanlah amarah dari hatiku, Serta selamatkan aku dari api neraka. Kita merenungkan bagaimana Rasul kita, Dalam kesehariannya memberikan teladan kepada kita, Bagaimana bahkan pada masa-masa ketika beliau bisa melampiaskan. Katakanlah kepedihan, Katakan penderitaan beliau yang 13 tahun di Mekah. Beliau disiksa, Beliau bahkan mau dibunuh perang-terangan maupun diam-diam. Tapi kita lihat ketika Fatuh Makkah, Begitu berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti beliau, Beliau bisa membalas amarah itu. Katakanlah bahasa kita balas dendam, Melampiaskan emosi 13 tahun. Apa kata Rasulullah SAW? Ya sudah. Silahkan pergi Anda semua, Saya tidak akan membalas dendam. Udah saya tidak akan membalas dendam, Silahkan pulang masing-masing, Dan kita memulai lembaran baru. Itulah indahnya Islam, Selalu mengorientasikan, Mengajak kita untuk berorientasi kepada sesuatu yang lebih bernilai. Tidak sekedar untuk, Katakanlah, Melampiaskan emosi sesaat. Tidak sekedar untuk menang-menangan di dunia. Tidak sekedar untuk, Ah, yang penting saya sudah puas. Tidak sebatas itu. Tetapi para pemirsa, Kita dididik untuk, Bagaimana sedapat mungkin, Bersikap di dunia ini, Dengan sikap-sikap yang buahnya nanti, Kita rasakan nikmatnya, Manisnya, Di sisi Allah SWT. Dan satu diantaranya adalah, Kazmul Ghais, Yaitu dengan, Mengendalikan amarah, Semata, Mencari fitu Allah SWT. Mudah-mudahan pada bulan Ramadhan, Bulan yang memang, Melatih kesabaran kepada kita semua, Kita bisa mengamalkan, Manajemen, Pengendalian amarah ini dengan lebih baik, Sehingga, Usai Ramadhan ini, Insya Allah kita menjadi, Pribadi yang lebih sabar, Lebih tenang, Dan dalam bahasa Tuhan Guru tadi, Lebih mampu, Menebarkan kasih sayang, Kepada siapapun. Rahmatan lil alam. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton!